Terima kasih. Fisya itu cuma kepikiran aja. Kan Mas Alif pernah bilang kalau Mas Alif itu mau punya keluarga yang besar. Nah Fisya juga sadar kalau Fisya banyak kekurangan. Ya contohnya Fisya paling gak bisa dan Mas Alif juga paling gak suka sama masakan Fisya. Nah kalau nantinya keluarga kita tambah besar, nanti bisa ada yang masak buat Mas Alif. Maksudnya anak kita yang masakin buat aku gitu? Enggak. Keluarga tambah besar itu kan gak selalu berarti anak. Bisa juga Pak Istri. Istri? Iya kalau Mas Alif ada istri lagi kan. Nanti dia bisa memenuhi kebutuhan Mas Alif yang Fisya gak bisa penuhin. Maksud kamu apa sih? Fisya cuma mau ngomong aja. Ngomong apa? Kamu mau ngomong aja ribut? Enggak, aku bukan maksudnya mau cari ribut. Tapi Fisya cuma mau bilang aja sama Mas Alif. Kalau Fisya itu gak keberatan. Kalau bentuknya seperti itu. Kamu tuh ngomong apa sih? Fisya cuma mau... Udah, udah, udah Fisya ya? Aku gak ngerti maksud kamu apa. Aku sekarang ini capek. Dan aku gak mau gara-gara masalah ini. Aku sampai kepancingan mu sih. Terima kasih.